Komnas Perempuan menyebutkan tersangka kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, yakni Putri Chandrawati, sempat mengalami depresi saat dipiksa Komnas Perempuan di awal kasus ini bergulir. Meski demikian terungkap fakta bahwa Putri diminta mengubah keterangan oleh Ferdi Sambo terkait lokasi dugaan flecian seksual oleh Brigadir J. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Targi dalam keterangannya Sabtu 3 September 2022 malam mengungkapkan dalam 4 kali pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati. Dalam kasus kematian Brigadir Yosua, istri Ferdi Sambo itu disebut sempat depresi dan mengaku ingin mati akibat peristiwa tersebut. Nah, di dalam hal ini Ibu B tidak bisa menceritakan di awal-awal kasus sebenarnya yang terjadi di Magelang karena suaminya, Sambo, meminta dia hanya menceritakan sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terjadi dan meminta menyebutkannya itu di tanggal 8 Juli di Duren 3, bukan di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Hal ini juga harus kita lihat sebagai relasi kuasa yang menyebabkan korban itu tidak bisa atau tidak mampu menyuarakan atau menyampaikan pengalaman kekerasan yang ia alami. Sebelumnya berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM yang dipaparkan oleh Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Khoirul Anam, ditemukan fakta dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Anam menjelaskan dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir Yosua terhadap Putri Chandrawati terjadi di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022. Selamat menikmati.